Kita menemukan satu sosok yang menurut kami ini sangat tepat untuk kami akan melakukan hubungan. Kawan-kawan gerakan buruh di Kota Semarang lewat abjad, disitu juga ada penggiat-penggiat sosial, di Kota Semarang semuanya bersatu. Di sisi lain kita hal ini sangat mendesak bahwa buruh jangan pernah abstain, dalam artian tetap harus menentukan sikap dan menetapkan syarat dalam pilkada di Kota Semarang, karena ini adalah abjad Presiden Kota Semarang. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa beberapa yang sudah kami kaji terkait dengan isu-isu rumor yang akan menjadi wali kota dari beberapa hal yang sudah kita saring, kita menemukan satu sosok yang menurut kami ini sangat tepat untuk kami akan melakukan hubungan terhadap salah satu calon di wali kota di Kota Semarang, yaitu kita menentukan kepada Mbak Ita. Mengapa kita menentukan Mbak Ita? Tadi sudah disampaikan bahwa Mbak Ita pilihan dari kawan-kawan buruh di Kota Semarang ini mempunyai track record yang menurut kami saat ini sangat mempunyai keputusan yang pro dengan buruh Kota Semarang. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.